selamat menikmati versi low smoke bukan any2t plus tapi yang versi low smoke dan juga mafic nya pun yang versi low smoke karena mafic ada yang versi racing nya juga ini versi low smoke oke langsung aja kita masuk ke babak pertama nah ini scale scale ini adalah tolak ukur pengukuran gue jadi buat kalian yang penasaran bisa di pause bisa dibaca dulu atau kalau mau ngikutin gue atau mau dengerin bacotan gue bisa langsung aja di skip oke yang pertama teman teman untuk isinya isinya ini udah jelas lebih banyak mafic mafic tuh isinya 800 mili sedangkan any hanya 700 mili teman teman lanjut dan untuk material base nya ini gue compare menjadi gue konvensi menjadi nilai ya teman teman ya gue konversi menjadi nilai ini mafic 2t low smoke ini punya material base synthetic blend sedangkan any any iright 2t low smoke eh smokeless ya ini hanya semi sintetik jadi dia gue kasih nilai 4 kayak gitu teman teman jadi secara material base lebih baik si mafic teman teman lanjut untuk sertifikasinya mereka sama sama mengantongi sertifikasi jasuh FC dan APTC teman teman disini nilainya sama kemudian untuk kinematic viscosity 40 derajat disini nilainya mafic itu adalah 64 poin sedangkan any 2t low smoke itu 58 poin jadi disini bisa mungkin bisa dibaca gini teman teman ini untuk kekentalannya kekentalan ketika dia terkena suhu atau terpapar suhu 40 derajat 40 derajat ini suhu kira kira pas kita manasin mesin kurang lebih 5 menit nah ini mafic punya kekentalan senilai ini teman teman 64 poin sedangkan any hanya 58 bagusan mana yang bagus yang nilainya semakin tinggi kayak gitu semakin tinggi angkanya maka semakin bagus nah disini mafic lebih bagus daripada any oke lanjut kemudian kinematic viscosity 100 derajat nah ini beda tipis ya teman teman mafic punya nilai 8,04 sedangkan any 2t low smoke itu 8,5 teman teman beda 0,5 poin hampir 0,5 poin dan disini any 2t low smoke lebih baik teman teman kayak gitu lanjut nah untuk flash point disini mafic punya angka flash point itu 136 derajat sedangkan any 2t low smoke itu 106 derajat nah flash point itu apa flash point itu angka dimana oli itu mulai menguap ketika terpapar panas teman teman nah ini mafic mulai menguap ketika terkena panas senilai 136 derajat celsius sedangkan any mulai menguap ketika terpapar panas dengan temperatur 106 derajat celsius kayak gitu teman teman ya nah ini yang bagus yang mana yang bagus yang angkanya lebih tinggi teman teman disini yang lebih baik adalah mafic 2t low smoke nah ini artinya mafic punya stamina stamina itu ya ketika dipakai jalan untuk durasi yang lama nah itu ya mafic punya stamina yang lebih baik daripada any 2t low smoke teman teman ini dari data sheetnya lanjut kemudian untuk ketebalan asap teman teman disini hanya beda sedikit saja teman teman sebenarnya any 2t low smoke itu menurut gue lebih tipis ya lebih tipis daripada mafic menurut gue memang bedanya hanya tipis tapi ketika gue liat di videonya lagi masih lebih tipis any teman teman mafic sudah tipis tapi any lebih tipis lagi kayak gitu lanjut aroma ini kalau ini beda jauh ya teman teman ya mafic itu aromanya cuma kayak oli mesin biasa teman teman dan ketika udah jadi asap dia itu cenderung netral nah sedangkan any 2t low smoke itu ketika mentah sudah wangi dan ketika jadi asap itu wanginya pun enak dan juga kuat teman teman gitu jadi disini nilainya lebih baik any teman teman aromanya pun lebih kuat si any oke lanjut kemudian untuk kerak mesin disini juga menurut gue ya kalau kalian bisa cek lagi videonya itu lebih bersih si any ya walaupun si mafic itu udah bersih tapi kalau kalian bisa cek lagi videonya itu any 2t low smoke itu lebih tipis lagi sorry ya teman teman ini gue salah nulis ini sebenarnya ini 2t smokeless ya bukan low smoke tapi ya sudah yang penting disini asap tipis maksudnya teman teman lanjut nah ini efek ketika mesin sudah panas teman teman ini gue bagi menjadi dua bagian ya antara suara dan tenaga teman teman oke nah ini ketika mesin sudah panas atau ketika pemakaian setengah jam lebih ini untuk mafic mafic suaranya cenderung lebih sedikit lebih berisik daripada any atau kalau dibalik any suaranya sedikit lebih adem daripada mafic teman teman kurang lebih begitu bedanya tipis banget kalau kalian gak apa ya gak sering-sering denger atau gonta ganti oli itu mungkin gak bakal ngerti bedanya teman teman tapi kalau gue gue udah hafal banget sama mesin gue posisi dia standar itu seperti apa itu jadi gue tau teman teman bedanya hanya tipis banget oke jadi disini untuk suara menurut gue lebih adem si any teman teman sedikit aja sedikit aja dan untuk tenaganya ketika mesin panas ya untuk tenaganya dua-duanya sama-sama bagus dua-duanya sama sekali gak ada mengalami penurunan tenaga atau penurunan performa ketika mesin sudah panas kayak misalnya buat jalan jauh atau habis buat ngebut ya atau habis kena macet yang lama di siang hari teman teman kira-kira begitu lanjut nah ini respon mesin ya respon mesin gue bagi menjadi dua bagian lagi nah ini untuk high rpm dan juga low rpm kayak gitu ya respon mesinnya nah ini respon mesin itu teman teman ini ketika atau respon ban ya ban bergerak ketika lo narik tuas gas teman teman kira-kira begitu semakin cepat jedanya semakin gak ada delay maka responnya semakin bagus itu definisi dari respon mesin yang gue tulis disini teman teman nah ini untuk rpm rendah rpm rendah ya atau bukaan gas kecil ini ini menurut gue lebih nurut daripada atau lebih enteng daripada mafik sedikit saja teman teman sedikit karena ketika gue pake any itu apa ya hampir kayak hampir sama apa ya hampir gak ada jeda antara gue narik tuas gas dengan pergerakan ban nah kira-kira begitu nah ini responnya mirip kayak evalupro teman teman evalupro itu juga seperti ini kalau kalian mau tau gambarannya ini mirip evalupro evalupro itu enteng banget sama dia sama kayak lo sama kayak any 2t smokeless teman teman nah untuk mafik ini enteng teman teman enteng banget enteng banget tapi lebih enteng any teman teman kayak gitu oke kemudian untuk rpm tinggi pun rpm tinggi pun disini gue ngerasa memang si any itu lebih responsif ya responsif bukan jambakan ini beda dengan jambakan ya teman teman ini respon respon oli samping menyampaikan apa ya gimana gue nyebutin ya ya ketika lo gerakin gas itu respon burn itu berapa lama gitu loh kayak gitu nah ini gue ngerasa si any juga di rpm tinggi itu lebih responsif daripada si mafik sedikit saja sedikit saja ini kalau kalian sering sering ngetes atau sering-sering gonta ganti oli ini kalian gue yakin pasti hafal teman teman oke untuk respon mesin disini ini gue rasa lebih baik sedikit lebih baik daripada mafik 2t low smoke teman teman lanjut nah ini untuk jambakannya teman teman jambakan jambakan ini diperoleh dari mana jambakan ini adanya hanya ketika di rpm atas teman teman yang gue maksud dengan jambakan itu ya kayak gitu hanya ada di rpm atas dan ketika lo buka hanya dengan bukaan gas yang besar teman teman itu terjadilah yang namanya jambakan setan nah ini jambakannya lebih kuat yang mana jambakannya disini lebih kuat mafik 2t low smoke ini mungkin ya bukan mungkin ini menurut gue ini mirip-mirip kayak motul si mafik ini beda-beda tipis lah cuma lebih kuat si motul kayak gitu mungkin mafik ini jambakannya mirip kayak orange racing lah mirip-mirip kayak gitu nah untuk any itu satu step di bawahnya si mafik teman teman jadi untuk jambakan lebih kuat mafik 2t low smoke teman teman kayak gitu dan untuk nilai rata-ratanya seperti apa ini dia untuk nilai rata-rata ini mafik masih di bawah any teman teman ya karena any tadi kan gue bilang dia lebih wangi keraknya lebih tipis dan lain-lain kayak gitu ini secara totally performance ya total nilai total rata-rata ini any punya nilai yang lebih baik daripada mafik teman teman kurang lebih begitu kalau bisa gue kasih gambaran begini nih nih kurang lebih begini teman teman nah ini yang gue kasih warna orange ini adalah kelemahannya atau sisi yang lebih lemah daripada musuhnya teman teman ya ini any lemah di volume kemudian material base dan juga kinematic viscosity 40 dan juga flashpointnya dia lebih rendah daripada mafik kemudian jambakannya lebih rendah nah ini untuk mafik ini kinematic viscosity 100 derajatnya lebih rendah daripada any kemudian asap aroma kerak mesin itu juga masih di bawahnya any dan juga untuk respon apa efek ketika dia mesin panas atau suaranya itu lebih adem lebih adem any atau si mafik ini suaranya lebih kasar kemudian respon mesinnya juga untuk yang mana nih rpm bawah itu lebih enteng si any kurang lebih begitu teman teman ini hasil secara garis besarnya kayak gini cuma kalau dari point to point ya kayak gini teman teman bisa kalian lihat sendiri bisa kalian pause juga oke teman teman gimana pendapat kalian nih mungkin ada yang sudah terjawab rasa penasarannya atau mungkin abang lo ngawur lo data lo ya monggol kalian boleh setuju boleh enggak juga teman teman bebas oke buat kritik dan saran tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman teman thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya teman 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 yang Terima kasih.